Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di seputar Bali Maraknya beredar informasi media sosial dan laporan kasus pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan salah seorang tokoh sipritual Bali Membuat Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait datang ke Bali Namun kedatangannya belum membuahkan hasil karena tokoh berinisial GI masih berada di luar Bali Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait langsung datang ke Bali Yakni desa Paksebali Klungkung untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan kejahatan seksual Dalam bentuk dugaan sodomi terhadap puluhan anak yang dilakukan tokoh spiritual di salah satu asram di Klungkung Namun sayangnya tokoh spiritual yang diduga pelaku pelecehan seksual pada anak tersebut tidak ada di tempat Aris Merdeka Sirait mengatakan kedatangan dirinya ini bertujuan menindaklanjuti kabar yang beredar di media sosial Jika kabar itu benar dirinya menyatakan tindak kejahatan tersebut selanjutnya akan ditangani secara hukum oleh pihak kepolisian Aris Merdeka Sirait mengakui pihaknya belum bertemu dengan korban Namun kesimpulan dari berita yang ada di media sosial sudah menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini Nah lalu kemudian saya tentu ingin mengklarifikasi itu maka kehadiran saya disini betulkah dugaan yang disampaikan masyarakat dan berita-berita yang disampaikan kawan-kawan media itu Nah tentu saya berterima kasih atas informasi itu maka hari ini untuk men-crosscheck Karena saya tidak mau mengambil keputusan, mau mengambil sikap atau opini atau pendapat Aris Merdeka Sirait menambahkan pihaknya selanjutnya bertemu Polda Bali untuk mendiskusikan kasus ini Jaya dan Ali Setiawan, Bali TV